K.S. Sang Pangarep K.S. Sang Pangarep K.S. Sang Pangarep mendapat jalan mulus melenggang maju pada Pilkada 2024. K.S. Sang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada tanggal 25 Desember 2024 telat. Soal masalah ini, Panitia Kerja Revisi UU Pilkada Balek DPR RI justru baru saja menolak menjalankan putusan MK No. 70-2022-2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Namun, Balek DPR RI mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Dalam jalan nyerapat, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, keputusan ini juga diambil hanya dalam hitungan menit. Mayoritas fraksi, selain PDIP, menganggap bahwa putusan Mah dan MK sebagai dua opsi yang sama-sama bisa diambil salah satunya. Mereka menilai, DPR bebas mengambil putusan mana untuk diadopsi dalam revisi UU Pilkada sebagai pilihan politik masing-masing fraksi. Fraksi PDIP, diwakili Putra Nababan dan Arteria Dahlan, sempat melontarkan sejumlah argumentasi yang pada intinya menganggap bahwa Balek DPR harusnya mematuhi putusan MK. Terlebih, putusan MK secara hirarkis dapat dianggap lebih tinggi karena menguji UU Pilkada terhadap UU D 1945, sedangkan putusan Mah hanya menguji peraturan KPU terhadap UU Pilkada. Pemimpin rapat panja Balek Pagi tadi, Ahmad Baidowi dari PPP, kemudian mengetuk Palu tanda setuju bahwa pihaknya menolak putusan MK dan pilih manut putusan Mah. Pemimpin rapat panja Balek Pagi tadi, Ahmad Baidowi dari PPP, kemudian mengetuk PDIP, kemudian mengetuk PDIP, kemudian mengetuk PDIP, kemudian mengetuk PDIP, kemudian mengetuk PDIP. Terima kasih telah menonton!